bergamin sanada lalu suatu petang april 1815 maseh kurang lebih 400 mil dari pulau perak frisk bruter frisk bruter ilano ilano seorang mualim meneriakan adanya ancaman dari atas anjungan kapten kapal dengan sigap memerintahkan para kelasi memandu haluan kapal ke arah sebaliknya ternyata kapal berjenis galeot dan berbendera belanda itu tidak selincah yang diharapkan beberapa menit kemudian dua kapal bajak laut yang hanya berukuran 60 kaki berhasil menghentikan mereka salah satu meriam dari kapal bajak laut itu mengenai badan kapal sebelah kanan pada dua tiang layar perahu para lanun itu berkibar layar segi empat yang dibuat dari kajang beberapa rentaka ditaruh melintang pada lambung kanan dan kiri kapal terdapat lebih dari 20 orang pendayung yang duduk di atas bangku kecil berarah sekantikan dengan dayung pandang kapal itu dapat bergerak dengan sangat cepat ke segala arah karena untuk tujuan itu pula buritan kapal dibuat lancip sekali dengan begitu perahu pang jajab milik bajak laut itu justru lebih tangkas dan cepat dalam berperang kapal para bajak laut memang lebih kecil ukurannya dari kapal sasaran mereka namun kegesitannya justru menjadi senjataan utama kapal besar berisi puluhan penumpang yang hendak menuju barus itu oleh yang tak mampu meloloskan diri kapal kecil mirip para bajak laut itu segera merapat tambang-tambang setebal selang dilempar dari arah buritan kapal sehingga menyambungkan dua kapal dengan erat tak seberapa lama kemudian belasan bajak laut sudah naik ke atas geladak kapal dagang VOC itu reka aksi para bajak laut selat malaka selanjutnya seumpam adegan peperangan para pendekar dalam dongeng yang dirisankan nenek moyang langit biru semakin membuncah diselingi angin timur yang mehentak-hentak cuaca yang terlalu tenang itu tak mampu menenangkan penumpang kapal yang ada di atas dek seisi kapal ruah seketika seorang wanita yang ikut berlayar mulai menjerit akaluan sementara itu penumpang lain berlarian ke kanan kapal satu dua warga Belandat yang terlampau panik segera meloncat ke lautan seorang pedagang berwajah timur tengah yang ikut menumpang hanya bisa tertegun dengan kantong emas di dekatnya maka tak sulit untuk dua orang bajak laut menebas kepalanya untuk merebut kantong emas itu kecuali itu sang navigator merasa ada yang tidak beres seolah-olah alam menyiuli perasaan mencekam padanya perasaan yang dirasanya bukan diakibatkan oleh maut yang mungkin dihadirkan para perompak yang sedang bergerombol naik ke kapal mereka namun sesuatu yang lain yang mungkin lebih kejam dan fatal secepat gilat pria hausa itu menuruni tangga ruang kemudi menuju lambung kapal sayangnya suara bantingan keras pintu besi yang ditutup oleh sang navigator cukup memancing perhatian seorang bajak laut untuk menolong dasar terkutuk lanun yang penasaran itu malah jadi ikut mengekor pegangan pintu menuju ruang bawah yang sebenarnya tidak dikunci dengan emosi yang liar dikapaknya hingga jebol sambil terus mengacung-acungkan kapal bajak laut gila itu menuruni tiap tangga besi menuju lambung kapal sementara itu di dek depan belasan pedang yang diacung-acungkan lanun lain sudah berganti warna oleh tinta darah para awak kapal yang kurang beruntung suara saling teriak perlahan berganti erangan nyawa yang sedang tercerabut tidak ada yang tersisa dari kapal galeon besar itu sekarang semua harta pribadi mereka telah berpindah tangan dengan paksa sang kapten hanya bisa pasrah saat cerulit yang masih basah oleh darah penumpang lain kapten ditancap sobekan di perutnya hingga membentuk titik merah besar ke meja putih sang kapten begitu pun dengan sebagian awak kapal lain yang terpaku dengan pedang terhunus ke leher mereka mana? mana emas yang dibawa kapalmu? seseorang yang tegap terlihat seperti pemimpin para bajak laut itu mengangkat cerulit pada leher kapten kapten yang menolak menjawab langsung ditebas hingga tersungkur tanpa kepala sementara itu di dalam lambung kapal sang navigator melesat menuju di pan kamarnya seumpama alap-alap yang terkejut karena suara mangsa pria berjanggut lebat itu langsung menyambar sebuah kain lepek serupa peta dan kalung berbandul kompas yang dibutal sebagai alas kepala di kalah tidur meski remang dia melihat jarum kompas berputar acak ke segala arah ke segala arah tidak pernah terjadi dalam sejarah panjang dia mengarungi lautan jarum kompasnya tidak bisa mendeteksi jalur yang benar selain itu saat itu dia mungkin berpikir sama dengan penumpang lain di kapal itu bahwa pelayaran kali ini bisa menjadi yang terakhir kali baginya sementara suara sisa-sisa jeritan lemah saling berkelindan di atas kepalanya sang navigator bergegas menemburu sinar dari arah jendela kecil dekat tiang beberapa menit kemudian air di sekeliling kedua kapal yang sedang berhenti di tengah lautan itu berubah busa-busa air laut mengepul dan semakin banyak lautan menjadi lebih berbuih angin timur mengental sumpah mahalimun yang mengepul awan-awan pun ikut menampakkan keganjilan dengan cepat langit menjadi kelam oleh kepulan awan hitam langit yang tadinya sepi mendadak menyeringai marah hujan deras koradis menampar kulit ke 70 orang yang masih hidup di kedua kapal itu diselingi suara kuntur yang membahana seluruh manusia di kedua kapal terpecah konsentrasinya kini sisa-sisa awak kapal Galeon yang membawa misi dagang Raja William I itu semakin ketakutan ketakutan mereka bukan lagi oleh kekejaman para lanun di atas kapal mereka tapi dari jebakan alam yang tiba-tiba hadir bersamaan dengan itu lambung kapal bergoyang tak beraturan gelombang air begitu dahsyat seolah-olah tampak tumpah ruah akibat jutaan benda langit menghujam lautan tetes-tetes air yang berjatuhan dari langit pun berwarna pekat dan berbau dari bawah terjangan air garam membuat kapal terombang ambing dan terhempas mundur masing-masing dari mereka tak habis pikir ada apa gerangan dengan bumi yang berguncang tiba-tiba setakat itu pula terdengar aungan keras dari angkasa mirip seratus meriam dibunyikan bersamaan duar duar gelegar ledakan yang memecah gendang telinga bagi yang mendengarnya duar boom debang seluruh orang yang di atas dek tak kuasa menahan posisi berdiri mereka gerakan langkah mereka tentu seperti seorang yang sedang mabuk beberapa di antaranya ada yang berjatuhan dan tewas tertimpa kotak kayu yang berat sementara yang lainnya tampak mengigil basah oleh hujan berwarna hitam dan terkaman air asin yang timbul tenggelam seketika itu angin di lautan meletup-letup genuh kekuatan dorongan angin di sekitar kedua kapal semakin tidak terduga di sebelah barat terlihat sesuatu yang bergerak dengan begitu dahsyat merupa angin topan yang berputar memilih dan membentuk corong hitam yang besar di atas corong itu berkelebatan sinar-sinar bercabang yang menggelegar gilatan petir beserta gemuruh angin ribut di sekitar dingding badai tercipta dari gesekan antara udara kering yang dingin dengan udara hangat yang lembab banyaknya udara hangat yang terdesak ke dalam memaksa menggantikan udara dingin yang bergerak menurun pengaruh timbal balik dari pertemuan dua sifat alam yang berbeda itu menyebabkan kekuatan udara yang dahsyat yang bergerak terpusat dan memutar pusaran serupa terbentuk di atas air merupa apapun membuat apapun yang mengambang di atas air menuju pusat lubang angin ya itulah water spout strikes mirip sebuah vakum cleaner menghisap segala penghalang di sekitarnya apalagi di samudera yang luas seperti itu tidak ada benda apapun yang dapat menghentikannya bukan hanya air laut yang tersedot corong beting beliung itu terlihat ribuan ikan terseret kekuatan dahsyat dari sang mata badai dengan kecepatan konsan melebihi kekuatan lari ratusan kuda liar sang huriken terus melaju mengarah ke kapal-kapal yang bernasib sial siang itu